Intro Oke, jumpa lagi dengan 2 darah saya kali ini Oh, bukan di game Kali ini gue mau curhat sih Curhat keteledoran gue, kebodohan gue gitu ya Ini terjadi tragedi pada saat Event giveaway kemarin Bukan event ya Pas saat gue ngasih giveaway akun kemarin ya Intinya begini Ini ada orang mencoba mengaku-ngaku sebagai pemenangnya Kronologisnya begini Gue sewaktu ngumumin pemenang Itu kan malam hari Nah, besokannya gue udah kerja Pagi-pagi kerja Gue udah gak sempet buka Discord Udah gak sempet buka Instagram Pokoknya gue balik kerja Sekitar disini nih jam 11 malam Gue baru balik kerja Lalu gue buka Discord gitu kan Terus ya ini Dia ngaku ya sebagai pemenang giveaway akun OPM gitu ya Di Youtube Lalu gue jawabin dong Nah, terus gue bilang sih Gue tanya, gue sempet tanya Boleh pinjam akunnya dulu gak Buat gacabom, buat konten gitu kan Terus Gue langsung kasih nih ID sama passwordnya Gue boromin ya Sorry bang, mau gue kontenin sendiri Gacab di TikTok Oh yaudah, oke Nah, tiba-tiba Kesokan harinya pagi-pagi Gue kaget Ada yang Siang sih gak Gak pagi-pagi banget ya Ini Ada tiba-tiba orang yang ngaku Namanya sama Terus ngaku-ngaku Dia pemenang juga Gitu ya Nah, gue langsung mintain bukti dong Dia bilang dia ada buktinya Terus intinya singkat cerita Dia keluarin buktinya Waduh Wah, syok disitu ya Gue ternyata kemarin ceroboh Gue gak minta bukti ke orang yang Di Discord ini gitu ya Di Discord ini nih Gue gak mintain bukti gitu ya Salahnya gue disitu Harusnya gue mintain bukti dulu gitu ya Gak langsung men Gue kasih ID sama passwordnya Disitulah Kesalahan gue ya Disitu gak usah lah Gue ngakut ledor gitu ya Nah, yaudah Si ini ya Orang aslinya ini yang di Instagram Akhirnya gue suruh chat di Discord Gue tanya dong loh Yang kemarin siapa? Bukan gue Dia berani sumpah dan segala macam Pokoknya chatnya agak panjang ya Gue Masih meragukan nih Yang bener yang mana gitu Tapi setelah Si yang asli ini Nunjukin bukti chatnya Yaudah Gue yakin ternyata bahwa Dia lah gitu ya Yang 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 asli gitu ya Nah, intinya gini ya Terus ini gue tanya Ini akun siapa gitu kan Dia gak tau Aduh Pusing ya Yaudah terus Abis itu gue suruh chat Terus Abis itu ya Akhirnya Untungnya ya Akun tersebut Gue masih bisa ganti passwordnya Tapi sayangnya Udah digacain Udah bom Tiketnya udah abis Dapet bomnya di 110 tiket Ya udah digacain ya Intinya jadi ya Sorry Gue ke Rituan Sururi Asli Sorry banget Ini Murni keteledoran gue Gue minta maaf Jadi dia gak bisa ngerasain gaca Gitu ya Gak bisa ngerasain gaca bomnya Itu jadi Intinya Ya gue Saya sorry lah Next time Gue ngeladain giveaway Gue lebih teliti Ya apapun alasannya Di tengah kesibukan Dan segala macem Itu intinya Cuman alasan gue Yang gak bisa diterima Intinya gue salah Yaudah gue minta maaf Tapi untuk Si penipu ini ya Untuk si penipu ini Lu kalau bikin konten Dengan cara Yang begini ya Menurut gue Lu maling sih Lu maling Lu nipu sih Lu Ngebikin konten Tujuan lu Tujuan lu untuk apa ya Kalau istilahnya Lu dapet konten Dari cara-cara Tidak kalahnya Lu dari akun lu sendirilah Atau lu minta izin lah Sama siapa Kayak gitu Yang mau lu gacain gitu ya Jangan Jangan caranya begini Gitu ya Lu kalau begini sih Sama aja nipu sih Sebenernya Jadi ya Tobat lah Wahai engkau ya Siapapun itu Yang gue gak tau Siapapun itu Ya pokoknya Intinya Ya lu Tobat lah Jangan begitulah Caranya lah Gue tau lu Kayaknya belum dewasa Kayaknya ya Jadi apa yang bukan hak lu Lu sikat Gitu ya Yaudah Intinya itu aja Intinya gue Mau minta maaf Sekali lagi Sama kalian juga Mungkin ya Sama kalian penonton gue Bahwa gue ternyata telah bodoh Gue bego Gue bodoh Gue tidak teliti Gue Tidak hati-hati Gue ceroboh Yang menyebabkan Ya ini tadi Untungnya Sekali masih ada untungnya Masih ada untungnya Namanya juga Namanya juga orang Indonesia Masih ada untungnya ya Ya At least akunnya Masih bisa diselamatkan Untungnya nih orang Juga Tidak keterlaluan banget ya Walaupun ya keterlaluan sih Cuman ya Tidak banget Tidak banget lah Tidak sampai akunnya Tidak sampai diapa-apain Masih Masih sehat Akunnya Yaudah Intinya gitu aja Ini bukan drama Bukan apa Gue mau cerita sedikit aja Bahwa Disana ada yang bikin konten Dengan cara Seperti ini ya Cara-cara Konten TikTok Dengan cara-cara Ya Walaupun di TikTok kan Tidak ada monetisasi ya Gue gak tau sih Gue gak pernah main TikTok Jadi gue gak tau ya Bisa dimonetisasi Atau enggak Kalaupun bisa dimonetisasi Dan lo sampai duit dari situ Duit lo gak halal cuy Ya Dari akun yang sebenarnya Bukan milik lo Dan bukan hak lo ya Gitu ya Yaudah Intinya gitu aja sih Ya At least sekali lagi Gue minta maaf Kepada Rituan Suri yang asli ya Bukan yang Bukan yang ini ya Yang ngaku-ngaku ya Yaudah Intinya gitu aja sih Kalau gitu gue pamit Unduri dulu Sekali lagi mohon maaf See you on the next video Bye-bye